bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bapak ibu guru SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan posisi lagi liburan di Hawaii izinkan saya untuk membuat video tutorial e-raport ke 13 selamat menyaksikan bapak ibu apa sih yang harus dipersiapkan oleh bapak ibu sebelum memulai mengisi e-raport yang pertama cemilan bapak ibu harus siapin dulu cemilan karena kerjanya lumayan kemudian yang kedua bapak ibu harus persiapkan itu data kompetensi dasar sudah disiapkan oleh admini rapot nanti bapak ibu tinggal buka ada linknya ya seperti ini ada capaian pembelajaran ini nanti bapak ibu persiapkan karena disini saya akan mengisi mapel pelajaran IPA maka itu saya akan membuka 4 kelas 7 disini capaian pembelajarannya ada 5 capaian pembelajarannya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 nah bapak ibu setelah mempersiapkan capaian pembelajaran berikutnya apa lagi yang harus disiapkan yang harus disiapkan berikutnya adalah daftar nilai ini daftar nilai disini ada daftar nilai kelas 77 jadi nanti saya akan login punyanya ibu Amel dan mengisi nilai kelas 77 isinya itu adalah KD1 sampai KD5 jadi tadi capaian pembelajarannya ada 5 oleh karena itu nilai hariannya atau nilai KDnya atau nilai sumatifnya ada 5 juga sumatif 1 sumatif 2 sumatif 3 sumatif 4 sumatif 5 atau bisa juga nilai KD1 sampai KD5 berikutnya yang kedua adalah nilai akhir nilai akhir ini nanti akan dikirim oleh sekolah ke bapak ibu jadi bapak ibu tidak usah menyiapkan nilai akhir nanti sudah ada nilai akhir dari sekolah bapak ibu tinggal menginputkan saja ke dalam format oke baik langkah di aplikasinya bagaimana bapak ibu buka web aplikasinya disini sudah saya buka kemudian login oke saya sudah berhasil login atas nama ibu Siti Amelia berikutnya yang harus bapak ibu klik adalah import nilai kemudian klik download format kemudian pilih kelas yang saya mau isi adalah kelas 77 jadi saya klik dulu kelas 77 kemudian pilih mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam pilih semesternya semester 1 jumlah penilaian sumatif tergantung jumlah capaian pembelajaran tadi IPA ada 5 oleh disitu oleh karena itu saya akan pilih 5 kemudian akan keluar disini penilaian ke 1 sumatif 1 sampai sumatif 5 kemudian target capaian nah target capaian ini harus bapak ibu isi dulu caranya bapak klik bapak ibu klik disini kemudian tambah target capaian atau lingkup materi kode capaian misalnya angka 1 capaian pertama kemudian bapak ibu copy yang ini yang nomor 1 capaian pembelajaran KD 3.1 copy masukkan ke sini klik kanan disini paste kalau sudah klik proses baru 1 ada 5 jadi tambah lagi disini sudah muncul tadi 1 yang sudah kita masukkan kita tambah lagi target capaian berikutnya kodenya 2 target capaiannya kita copy lagi dari sini capaian pembelajaran IPA kelas 7 copy kemudian kita paste di sini proses tambah lagi untuk capaian disini sudah 1 capaian 1 capaian 2 kemudian kita tambah lagi untuk capaian ke 3 kodenya ini paste disini proses tambah lagi untuk capaian ke 4 nomor 4 target capaian ini copy paste disini proses kemudian tambah lagi untuk yang terakhir tambah target capaian yang ke 5 copy paste disini klik proses nah setelah ditambah selesai 5 bapak ibu tinggal pilih sumatif ke 1 ya target CP1 ini target CP2 ini target CP3 target CP4 target CP5 kalau bisa bapak ibu usahakan jangan sampai salah ini copy pastenya ya karena kalau sudah masuk tidak bisa di hapus kemudian berikutnya isi batas bawah sesuai kesepakatan kita di isinya 75 semua kesepakatan di rapat di isi 75 semua batas bawah 75 artinya nilai anak sama dengan atau di bawah 75 itu tidak tuntas kalau di K13 yang kemarin tidak tuntas bahasanya tapi kalau di K13 terbaru ini butuh bimbingan nanti bahasanya kalau sudah bapak ibu klik download format disini klik download format dia akan muncul disini ini yang pertama adalah format nilai sumatif ya bapak ibu kemudian yang kedua format nilai sumatif akhir semester klik lagi download oke bapak ibu itu cara mendownload formatnya nah berikutnya adalah bagaimana cara mengisinya jadi bapak ibu buka di folder download kalau di laptop saya disini ada nilai sumatif dan nilai sas nilai akhir semester kelas 77 yang mau saya isi adalah nilai sumatif dulu ya bapak ibu nilai sumatif saya buka oke bapak ibu untuk mengisi nilai sumatif ini karena kita sudah punya daftar nilai jadi tinggal kita copy saja saya buka daftar nilainya yang di copy berarti sampai kd5 ya bapak ibu ini saya copy kemudian saya paste di nilai sumatif nah sudah muncul nilainya tinggal saya simpan file save atau ctrl plus huruf s ctrl s kalau sudah ini saya close saja berikutnya di download tadi ada dua nilai ya satu kelas itu ada dua nilai bapak ibu yang pertama nilai sumatif yang kedua nilai akhir semester berikutnya saya masukkan nilai akhir semester yang saya buka file nya oke ini nilai akhir semester nya saya copy lagi dari daftar nilai punya saya saya copy oke sudah masuk semua saya simpan lagi file save kalau sudah saya close saja jadi jadi untuk kelas 77 sudah saya masukkan di format excel nya nah kalau sudah dimasukkan cara mengimpornya berikutnya cara mengimpornya adalah klik import nilai pilih jenis nilainya nilai sumatif kemudian disini klik choose file artinya pilih file nya disini nilai sumatif kelas 77 klik open kemudian klik import nilai data nilai sumatif ilmu pengetahuan alam kelas 77 sukses ditambahkan pilih dulu jenis nilainya pilih nilai sumatif akhir semester kemudian pilih file nya choose file nya kemudian ini nilai source klik open kalau sudah klik import nilai oke bapak ibu selesai jadi begitu cara untuk mengimport mendownload kemudian mengisi kemudian mengimport nilainya jadi satu kelas itu ada dua format yang harus diisi oleh bapak ibu dan mengisinya per kelas formatnya itu yang pertama nilai sumatif yang kedua nilai sumatif sumatif akhir semester oke baik bapak ibu demikian untuk tutorial pertama yaitu import nilai download format nilainya isi format nilainya kemudian upload format nilainya ke aplikasi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan terima kasih selamat malam salam sejahtera salam dari Hawaii wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati